Intro Pertama kali tau Sobat Studio dari mana mas? Kalau pertama kali saya tuh tau Dari Ya kan deket itu tangga kan Di samping itu dari website juga udah banyak Dari Facebook juga tau Gimana sih Sobat Studio itu gimana menurut mas Sobat? Kalau menurut saya Sobat Studio itu studio recording Yang dia itu terletak terpencil Bukan di kota Tapi isinya di dalamnya itu ternyata Profesionalisme itu disana Isinya istilahnya Isinya Terbentuk profesionalismenya itu Ya itu tadi Ya walaupun studionya di istilahnya tidak di kota Tapi Orang kota juga tau sih Terus apa nih harapannya buat Sobat Studio untuk kedepannya dari mas Robert? Kalau harapan saya itu Sobat Studio Itu enggak hanya studio recording aja Jadi Disitu recording udah bagus Terus Ya mungkin ada Tentara mengusul Equipment apalah Yang menunjang Posisi Jogja lah Untuk memproduksi Untuk memproduksi Untuk bergeraya Untuk biar Musisi Jogja ini Kan Wadah lah Silahkan wadah Musisi Jogja Musisi Lebih Yang istilahnya karya Kita orang desa Cuman karyanya bisa dibawa ke kota Seperti itu Oke Terima kasih mas Sobat Oke